Di awal film, kita diperlihatkan para polisi dan tim penyelamat lainnya yang sedang berupaya menyelamatkan para pendaki gunung akibat terjebak badai di tengah hutan. Terlihat di sana badai yang semakin mengganas, sehingga membuat para polisi dan tim penyelamat lainnya harus menghentikan sejenak penyelamatan tersebut. Ketika yang lain sedang sibuk mencari tempat berlindung, tiba-tiba datanglah seorang pria menunggang kuda yang malah mendekati badai itu untuk melanjutkan penyelamatan para pendaki. Ternyata pria ini adalah John Rambo yang sudah pensiun dari militer. Di sini John menemukan satu pendaki, namun sayangnya pendaki tersebut sudah tewas. Ketika John melanjutkan pencariannya, ia menemukan pendaki sepasang suami istri yang sedang ketakutan. Di sini si suami meminta John agar membawa si istri menggunakan kudanya, sementara dirinya akan berlari untuk menghindari banjir besar yang sebentar lagi akan datang. Hingga tak lama kemudian datanglah banjir besar yang akan menerjang John. John yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam situasi, ia pun mengikat dirinya dan si wanita yang ditolongnya di sebuah batu besar. Hingga akhirnya John berhasil menyelamatkan wanita tersebut dan langsung dibawa ke tempat evakuasi. Namun sayangnya suami si wanita itu tidak terselamatkan akibat terbawa arus banjir tadi. Beberapa hari kemudian kita dibawa ke kediaman John yang saat ini tinggal di perbatasan Amerika-Meksiko. Setelah pensiun dari militer, kini John menghabiskan masa tuanya dengan mengelola peternakan kuda miliknya sendiri. Diberitahu kalau di sini John tinggal bersama sepupunya yang bernama Maria dan ponakannya yang bernama Gabriela. Di sini kita juga diperlihatkan John yang mempunyai ruang bawah tanah, sebagai tempat penyimpanan persenjataan John dan juga tempat pembuatan senjata seperti pedang dan panah. Terlihat John juga sangat menyayangi Gabriela dan sudah menganggap Gabriela seperti anaknya sendiri. Malam harinya, Gabriela meminta izin kepada John untuk menemui ayahnya yang tinggal di Meksiko. Namun John melarang hal tersebut lalu mengatakan kalau ayah Gabriela bukanlah pria yang baik. Karena jika dia menyayangi Gabriela, tidak mungkin ia meninggalkan Gabriela dan ibunya sejak Gabriela masih kecil. Pagi harinya Gabriela kembali meminta izin kepada John dan Maria karena dia sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Di sini Maria juga melarang Gabriela lalu mengatakan kalau ayah Gabriela sangatlah jahat. Bahkan ia pernah memukul ibunya ketika ia sekarat karena sakit kanker. Mendengar hal tersebut, akhirnya Gabriela mengerti dan meminta izin untuk pergi ke rumah sahabatnya. Ketika di perjalanan ternyata Gabriela membohongi John dan Maria karena saat ini ia malah pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya. Sesampainya di Meksiko, terlebih dulu Gabriela menemui temannya yang bernama Lucy, lalu meminta Lucy agar mengantar dirinya menemui si ayah. Sesampainya di rumah si ayah, Lucy menunggu di mobil, sedangkan Gabriela segera mengetuk pintu rumah si ayah. Ketika dibuka, terlihat si ayah yang sudah mempunyai keluarga baru di Meksiko. Di sini Gabriela langsung menanyakan alasan si ayah yang telah tega meninggalkan Gabriela bersama ibunya. Dengan tega, si ayah menjawab kalau dirinya sangat tidak menginginkan Gabriela dan ibunya karena mereka berdua sangat tidak ada artinya bagi si ayah. Dengan perasaan yang sangat hancur, Gabriela pun kembali ke mobil untuk segera pulang. Di sini Lucy malah membawa Gabriela ke kelab malam karena ia ingin mencoba menghibur Gabriela. Tak lama kemudian Gabriela didatangi oleh pria bernama Anton dan langsung mengajak Gabriela mengobrol. Di tengah obrolannya, terlihat Anton yang memasukkan obat bius ke minuman Gabriela tanpa Gabriela ketahui. Pagi harinya kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Hugo Martinez. Diberitahu kalau Hugo ini adalah bos mafia besar yang mempunyai bisnis prostitusi dan obat-obatan terlarang di wilayah Meksiko. Hugo menjalankan bisnis tersebut tidaklah sendiri melainkan bersama adiknya, yang bernama Victor Martinez ini orangnya. Adegan berpindah ke John yang saat ini mendapat kabar dari Maria. kalau Gabriela belum pulang dari semalam, dan ternyata ia pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Maria mengetahui kabar tersebut dari teman Gabriela yaitu Lucy yang baru saja menghubungi Maria. Tanpa menunggu lama, John pun segera pergi untuk mencari Gabriela di Meksiko. Di sisi lain kita diperlihatkan Gabriela yang saat ini dikumpulkan dengan wanita lainnya. Ternyata semalam Gabriela diculik oleh Anton yang merupakan anak buah Hugo dan Victor, yang akan menjadikan Gabriela wanita pemuas para gadun. Di sini Victor mengancam tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka, jika salah satu dari mereka mencoba kabur. Kembali ke John yang baru sampai di Meksiko dan langsung mendatangi ayah Gabriela. Di sini John langsung mengamuk dan menanyakan di mana Gabriela. Namun si ayah mengatakan kalau Gabriel tidak lama di sini karena dia telah mengusirnya. Setelah itu John juga mendatangi Lucy yang sedang di rumahnya untuk menanyakan Gabriela. Lucy menjawab kalau dia terpisah dengan Gabriela dan ia juga sudah mencoba mencari Gabriela ke semua tempat, namun tidak menemukannya. John yang tidak bodoh, ia pun mengetahui kalau Lucy sedang berbohong karena gelang Gabriela saat ini dipakai oleh Lucy. Dengan sigap John pun mengancam akan menghabisi Lucy, jika ia tidak mengantarkan ke klub itu dan memberitahu siapa yang telah menculik Gabriela. Karena takut, Lucy pun mengantarkan John ke klub tersebut. Sesampainya di dalam, Lucy langsung memberitahu John kalau Anton lah yang telah menculik Gabriela. Ternyata Lucy juga bekerja sama dengan Anton untuk membawa wanita-wanita cantik ke dalam klub ini. Setelah mengetahui di mana Anton, John pun langsung meminta Lucy agar segera pergi, karena John tak ingin melihat wajahnya lagi. Di sini John terus mengawasi Anton hingga terlihat Anton yang akan keluar bersama satu wanita malam. Ketika John mengikuti Anton keluar, terlihat ada satu wanita misterius yang terus memantau John. Hingga ketika di luar, ternyata Anton akan melakukan anu-anu di dalam mobil, namun kemudian inilah yang dilakukan John. Setelah menyiksanya dengan sangat brutal, John menanyakan di mana Gabriela. Anton yang tak kuat menahan siksaan akhirnya bersedia untuk mengantarkan John ke tempat Gabriela. Di sana terlihat juga si wanita misterius yang mengikuti John ke tempat di mana Gabriela. Sesampainya di tujuan, John langsung menghajar Anton hingga membuatnya tewas. Kemudian dengan mode senyap, John memasuki tempat tersebut. Di dalam ruangan ternyata banyak polisi korup yang sengaja Hugo datangkan untuk diberi persembahan yaitu para wanita-wanita baru yang akan mereka cicipi. Kembali ke John yang saat ini masih terus mencoba untuk masuk. Namun sayangnya salah satu anak buah Hugo melihat John yang harus membuat John menjadi terkepung. Hingga akhirnya John berhadapan langsung dengan Hugo dan Victor yang di pinggirnya dikelilingi semua anak buah mereka. Dari parkiran terlihat juga si wanita misterius yang masih terus mengintai John sampai saat ini. Di sini para anak buah Hugo menggeledah John lalu mengambil senjata dan dompet John. Kemudian Victor bertanya, apa yang John inginkan? Belum sempat menjawab, Hugo memberitahu Victor kalau John mencari Gabriela si anak baru dan inilah yang dilakukan Victor. Setelah John babak belur, John kembali disiksa oleh Victor hingga membuatnya sekarat. Setelah Hugo, Victor dan semua anak buahnya pergi, si wanita misterius itu langsung mendatangi John yang sedang sekarat, lalu membawa ke rumahnya. Kembali ke Victor yang saat ini mendatangi Gabriela lalu memperlihatkan KTP John. Di sini Victor juga langsung menyuntik Gabriela dengan obat terlarang lalu menyiksanya. Empat hari kemudian terlihat John yang saat ini baru saja sadar dari komanya. Di sini John langsung bertanya, kenapa wanita misterius itu menyelamatkannya dan siapakah dia. Wanita itu menjawab kalau dirinya bernama Anna, dan ternyata Anna juga mempunyai misi yang sama dengan John yaitu memburu Hugo dan Victor. Anna menjelaskan kalau tiga tahun lalu adiknya diculik oleh Hugo lalu diperdagangkan hingga akhirnya tewas, karena terlalu banyak disuntikan obat-obatan terlarang. Di sini John berjanji akan membalas perbuatan mereka, apalagi saat ini Gabriela masih diculik oleh mereka. Kemudian Anna pun memberitahu John tempat di mana dia bisa menemukan Gabriela. Tanpa menunggu lama, John langsung mendatangi tempat tersebut dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Ketika di dalam, John tidak banyak basa-basi dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Hugo, akhirnya John menemukan Gabriela dengan kondisi overdosis. Dengan cepat John pun segera membawa Gabriela pulang. Di tengah perjalanan, John mengembalikan gelang Gabriela yang dulu dicuri Lucy. Kemudian John mengatakan kalau dia sangat menyayangi Gabriela melebihi dari apapun. Bahkan alasan John kenapa ia selalu memenangkan peperangan saat di militer, yaitu karena Gabriela. Setiap John mengingat Gabriela, semangatnya kembali membara dan ia berjanji tidak akan mati di medan perang karena ia ingin membesarkan Gabriela. Mendengar semua itu, Gabriela pun tersadar lalu meminta maaf dan berterima kasih kepada John. Namun sayangnya setelah itu Gabriela harus tewas. Terlihat John menangis sejadi-jadinya karena ia harus merelakan sepupu yang sudah dianggap seperti putrinya sendiri, kini sudah tiada. Ketika sampai di rumah dengan perasaan yang sangat hancur, John pun memberitahu Maria kalau Gabriela sudah tewas. Terlihat Maria juga yang belum bisa menerima semua kenyataan ini. Setelah mereka berdua menguburkan Gabriela, John meminta Maria untuk sementara tidak tinggal di rumah ini, karena sebentar lagi peperangan akan dimulai. Maria pun mengerti lalu meminta John untuk berhati-hati kemudian dia pergi. Tak lama setelah itu, John langsung pergi ke ruangan buah tanahnya. Di sini John langsung melatih kembali ke tajaman memanahnya. Setelah itu John mengasah semua pedang dan persenjataannya yang dulu ia simpan. John juga merakit beberapa bom lalu membuat jebakan-jebakan yang sangat mematikan karena sekarang, ia berniat akan memancing Hugo dan semua anak buahnya agar datang ke rumah John. Malam harinya John kembali mendatangi Anna. Di sini John mengatakan kalau saat ini dia akan membuat Hugo dan Victor benar-benar merasa kesakitan hingga membuatnya tewas. John pun meminta alamat tempat tinggal Victor kepada Anna, karena sekarang target pertama John adalah Victor. Sesampainya di rumah Victor, dengan sangat brutal John langsung menghabisi satu persatu anak buahnya yang berjaga. Hingga akhirnya John menemukan Victor yang sedang di kamar mandi lalu menghabisinya. Pagi harinya terlihat Hugo dan semua anak buahnya mendatangi rumah Victor lalu menemukan Victor yang sudah tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Di dada Victor juga tertancap foto Gabriela dan bertuliskan aku tunggu di rumah. Ternyata saat ini John sengaja memancing Hugo agar datang ke rumahnya, karena John sudah mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Hugo. Di sisi lain terlihat John yang masih dalam perjalanan pulang ke rumahnya, lalu membuang kepala Victor di tengah jalan. Sesampainya di rumah, John langsung menunggu di ruang bawah tanah sambil mengasah pisaunya. Sedangkan Hugo sendiri dengan cepat mengerahkan semua anak buahnya untuk menyerang John ke rumahnya. Singkat cerita, kini Hugo dan semua anak buahnya sudah sampai di rumah John dan mereka langsung berpencar. John yang mengetahui kedatangan mereka, terlihat ia sangat bersemangat untuk membantai mereka semua dan inilah yang terjadi. Beberapa anak buah Hugo berhasil terkena jebakan dan John habisi. Sedangkan Hugo dan anak buahnya yang tersisa, John giring ke ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah juga sebagian anak buah Hugo harus terkena jebakan dan sisanya John berhasil menghabisi mereka satu per satu. Setelah semua anak buah Hugo dihabisi, John sengaja meisahkan Hugo karena John ingin menghabisi Hugo dengan cara yang begitu menyakitkan. Di sini John menggunakan radio HT-nya lalu memberitahu Hugo kalau dia akan meledakan tempat ini. Maka dari itu Hugo harus segera berlari mengikuti petunjuk lampu yang sudah John buat. Akhirnya Hugo berhasil selamat dari ledakan itu lalu kembali memburu John. Sayangnya dari atas John sudah siap memanah Hugo hingga berhasil mengenai kedua bahu Hugo dan kedua kaki Hugo. Setelah Hugo tak bisa bergerak, John pun mendekatinya lalu mengeluarkan pisaunya. Terlihat Hugo sangat ketakutan, karena sekarang John akan benar-benar membuat Hugo merasakan sakit yang begitu sakit dan inilah yang dilakukan John. Setelah mencabut jantung Hugo, John pun kembali ke rumahnya lalu duduk di luar sambil merenung. Di sini John kembali teringat dengan masa lalunya ketika di medan perang dulu. Kemudian John mengatakan, kalau sekarang orang-orang yang biasa yang kini telah menghilang. Hingga sekarang, John harus menjalani masa tuanya dengan sangat kesepian, kemudian Phil pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan riski yang melimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film. Terima kasih telah menonton.